Intro Dewan Pendidikan Kota Batam, Kepulauan Riau melakukan kerjasama pelatihan berbahasa Inggris bagi seluruh guru sekota Batam dengan Yayasan Herties International Education Malaysia Usai melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pendidikan di Skupang rombongan tamu Malaysia ini melakukan penanda tanganan kesepakatan kerjasama atau MOU di Gedung Gurindam, Dinas Pendidikan Kota Batam hari ini, Senin 10 September 2018 Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudir Mandianto, mengatakan hari ini dilakukan kerjasama dengan Yayasan Herties International Education dari Malaysia untuk memberikan pelatihan secara gratis bagi guru-guru TK, SD, dan SMP sekota Batam Kerjasama ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari program kelas bahasa Inggris yang sudah dilaksanakan di dua sekolah pada beberapa waktu lalu Setiap sekolah akan diminta mengirimkan satu guru untuk dilatih dan akan menerapkan kepada siswa di sekolahnya masing-masing Kita akan kumpulkan guru-guru yang akan kita diklat dalam bentuk bahasa Inggris nanti akan mendiklat adalah Yayasan yang dari Malaysia ini gratis ya, tidak mengeluarkan biaya apapun karena memang ini adalah program kerjasama antara Dewan Pendidikan dengan Yayasan Herties International Education ini mereka memfasilitasi kita untuk lebih mudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris kalau guru-guru kita sudah bisa berbahasa Inggris kemudian Dinas Pendidikan menetapkan ada hari dalam satu minggu itu hari berbahasa Inggris maka anak-anak sekolah baik dasar maupun menengah saya kira ke depan sudah menjadi hal biasa berbahasa Inggris maka saya kira pendidikan kita ke depan akan punya ciri khas tersendiri Dewan Pendidikan terus mendorong agar Dinas Pendidikan segera menyelenggarakan kelas conversation yaitu dengan menerapkan satu hari dalam seminggu wajib berbicara dengan bahasa Inggris di lingkungan sekolah apalagi ini merupakan amanat dari pemerintah kota Batam agar semua siswi di Batam melancar untuk berbahasa Inggris dari Batam Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan